Mongsar Pabos ini yang bagi saya pribadi lagi-lagi itu dikenal sebagai seorang ahli politik yang amatan-amatannya sangat berkarakter, yang kejernihannya terjaga, yang sikap-sikapnya di dalam amatan-amatan itu menyertai perjalanan politik Indonesia itu hampir pasti berbeda dengan pengamat-pengamat lainnya. Saya membaca artikel-artikel dan amatan Pak Mongsar Pabos ini dan selalu merasa bangga apalagi tahu kemudian bahwa beliau itu berasal dari Sulawesi Selatan, dari Bulukumbah, dari sebuah desa bernama Barepa. Mengenal Pak Mongsar Pabos ini juga lebih karena ada kedekatan karena saya di awal-awal kuliah itu bergiat di lingkungan Dewan Kesenian Makassar. Dan di sana banyak kawan-kawan beliau, sehingga ketika saya membaca novel ini saya katakan bahwa kalau ingin sedikit memahami atmosfer Kesenian di Makassar di tahun 60-an awal, itu bisa antara lain titik berangkatnya dari buku ini. Terutama sekali ketika kita ingin mengetahui nama-nama yang terlibat. Ya, remaja-remaja di awal tahun 60-an itu. Nah, di sini ada Pak Mongsar Pabos, sahabat dokter Muntar, pria utiak rawan yang tadi sekarang masih berproduksi teater. Kalau dokter Muntar itu di Jogja cuma satu kali pentas, menurut buku ini. Dan itu Master Vincent dikenang oleh teman-teman Jogja. Lebih-lebihkan, lho. Itu karena Dies Natalis UGM. Dies Natalis UGM yang banyak dikenang di tahun 70-an saya. Tahun 70 saya tidak ingat lagi waktu kepatnya. Itu pertama. Satu hal yang mengganggu saya dalam kaitan Pak Mongsar sebagai pengamat politik, kejertihannya kadang-kadang atau belakangan atau beberapa waktu lalu itu bisa terganggu ketika membicarakan Yusuf Tala. Saya menangkap nuansa yang relatif memihak Yusuf Tala. Ini bisa kita konfirmatikan. Tapi ada jawaban setelah saya habiskan novel ini bahwa beliau yang selalu tidak bisa memastikan, ya dia meyakini kelahirannya pada tahun 45, itu sama dengan kelahiran Republik Indonesia. Nah, di dalam diri beliau inilah sintesa keindonesiaan itu muncul. Yang dibangun dari tiga hal pokok menurut saya setelah saya baca novel ini. Yang pertama kebukisannya, dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agung yang betul-betul diyakini dan dipraktekan berkira oleh Bapak Muta. Itu sejauh bisa. Sejauh bisa. Yang kedua. Yang kedua Islamnya. Jadi mengajinya itu. Jadi kenapa keindonesiaan itu parale dan mewujud di dalam diri Pak Muta? Itu karena dimulai dengan buku pelajaran bahasa Indonesia pertama yang diserah, yang bahasa aku itu. Yang si ini sakit selesma. Si ini sakit gigi. Ini gak sakit selesma. Pelajaran buku ajar bahasa Indonesia tahun 50-an. Ini Pak Tami nanti bisa mengkonfirmasi itu. Jadi pertama keugitannya dengan nilai-nilai inti ajaran bukit. Yang kedua Al-Quran. Ada deskripsi bahwa ketika dia sudah berkantor di Ligi, setelah masuk ke tempat parkir, dia akan membaca satu dua ayat sebelum naik ke kantor beliau. Barangkali itulah yang menjaga kejernihannya sebagai pengamat politik. Tapi sekali lagi kalau bicara hidup kala itu relatif agak ini Pak ya. Malah itu. Yang kedua, pertumbuhan dokter Musar di dua pilar antara U'is dan Islamnya itu, Qur'annya itu, itu kemudian menemukan pencerahan-pencerahan peradaban barat. Di tiga guru Yunani kita. Aristoteles, Rato, Aristoteles, Sokrates. Itu juga yang kemudian membentang kakrawala yang sangat luas. Sehingga, adillah orang Mokhtar Pabotini. Yang, kalau Anda mau lebih lengkap membacanya di situ. Jadi itu yang saya lihat dari diri beliau. Nah, dengan ketiga nuansa pembentukan Mokhtar Pabotini yang terekspresikan di dalam buku Yunani, sesungguhnya kita harus pertama merasa bangga sebagai orang Sulawesi Selatan, merasa bangga bahwa nilai-nilai bugis itu bisa kemudian diadaptasikan atau ditransformasikan di dalam proses keindonesiaan itu. Bahkan Pak Mokhtar saya menduga-duga dia pahlawan berkampanye tentang kenilai bugisan itu. Lewat antara lain juga dengan agak-agak subjektifnya kalau bicara itu kalah. Nanti kita bisa bicarakan itu. Nah, itu sisi pertama. Sisi lain Pak Mokhtar ini adalah seorang seniman yang luar biasa. Pertama, seniman layan-layan ketika dia berada di Jangan terasa ngomongnya ada Pak Setari di sebuah itu. di sini itu ada sesuatu yang sangat menarik karena dia merasa bahwa dia kesenian dan kebudayaan itu dia selalu berada pada tempat dan masa-masa kemasan. Ketika masa-masa awal di Makassar itu benar-benar dunia kesenian Makassar itu sangat luar biasa dinamikanya. Ya kan? Mereka dia, beliau punya senior-senior Rahman Arge dan kawan-kawan tetapi dia dan kawan-kawan juga membentuk kesenimanan itu terutama di lingkaran kesenian itu dan seluruh ketika beliau masuk Jogja itu juga zaman kemasan kesenian Jogja ketika Renra masih berkarya di sana Dr. Kayang dan sebagainya Beliau berkiraan itu soalnya jadi masa-masa kemasan pemikiran-pemikiran dan ekspresi kesenian Jogja beliau sering ke tempatnya Pak Renra melihat mereka latihan masyarakat dengan Ibu Narsi dan sebagainya kemudian Maliogoro itu dia ketemu presiden Maliogoro satu-satunya presiden penyanyi di Indonesia sampai sekarang Pak Ubu kemudian ketika dia tiba di Jakarta juga dikan masa-masa para pemikiran intelektual Indonesia di Leknas ya Pak ya di Leknas kemudian antara lain Pak Tujat Mopo juga masih berkentuan dengan beliau karena rekomendasi untuk beliau lanjut studi itu antara lain diperoleh dari Pak Tujat Mopo di kantor Wapena itulah yang kemudian menjadi-menjadi semacam sesuatu yang membentuk Monsar Pabok ini jadi jadi di kesenian dan kesenimanannya itu juga terfungsi karena beliau berkarya drama dan tragedi-tragedi Indonesia juga di tahun 65 rumah keluarga beliau di Mamajan itu itu ada yang adegan yang disuruh Gali Lobang itu Pak ya karena di depannya ada kantor cabang Komisi Sentral PKI apalah begitu ya ada-ada proses teroran seperti itu kemudian di Jogja itu konsolidasi orang baru beliau juga masih berkentuhan dengan diskusi-diskusi Profesor Muzi Ali dan sebagainya dan sebagainya sehingga beliau ini kita harus diri itu betul-betul beruntung berada pada zaman yang kejadian itu nah saya kira itulah ibu dan bapak kalian sedar apa ya kesan saya terhadap Dr. Mokhtar Pabok terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mana Krishna Mana Krishna Ah merokok lagi jadi pemilih warung harus keluar karena semua warungnya jadi warung yang baik itu harus mengergai salunya baik teman-teman sekalian demikian tadi sedikit perkenalan tentang siapa Pak Mokhtar yang diantar dengan sangat baik oleh Kak Amik dan ini baru tahu bahwa banyak hal tentang beliau biasanya saya bersentuannya hanya pada tulisan-tulisan beliau saya belum membaca sejajak-sejajaknya beliau malah maksudnya saya mau membaca ini baik mungkin sebenarnya harapan saya acara ini langsung dipandu oleh Kak Ami karena menurut armatan saya Kak Ami ini adalah moderator terbaik di sampai saat ini di warung sastra selamat datang juga Kak Ami bagaimana? langsung langsung aja kita pandu jadi mau kita apakan acara ini kayaknya Krisnya minder sama Pak Ami selalu tapi sebenarnya saya lebih mendekat ke belakang karena saya harus memastikan bahwa sarapannya tersedia untuk Pak Ami mungkin begitu kami boleh sini Pak terima kasih saya langsung aja ya pertama sekali saya menyebut menyebut buku ini kisah sejati tentang rumah karakter buku-buku dan cakrawala yang merayakan Indonesia mengapa kisah sejati karena saya tidak mau terperangkap dalam polenik tentang masuk jangka apa ini masuk jangka apa ini orang berdebat oh itu ototografi oh itu novel oh itu novel ototografis oh itu novel itu luang fiksi dan itu saya tidak mau terlalu risau di nanti jadi saya sebut bisa sejati mengapa rumah karena bahasanya rumah sangat penting rumah dalam tempat kita tumbuh rumah dalam tempat kita mulai merasakan kehangatan kehangatan tentuhan-tentuhan manusiawi disitu jadi di dalam misalnya pertama kali Pompas apa yang membuat saya sangat rindu dan sangat suka membaca buku itu tidak lain dari rumah ada kehangatan dalam rumah dan ada rumah yang hangat yang terang buku dari ganteng masuk rumah itu sangat penting karakter karakter tumbuh dari rumah itu sepanjang mungkin saya kira saya terbaca karakter itu bukan saya mungkin ada ada yang lebih mengetarak juga daripada saya sebanyak yang punya karakter yang saya angkat ke sini selalu buku-buku adalah cakrawala jelas buku-buku adalah cakrawala mengapa merayakan Indonesia mengapa merayakan Indonesia karena saya selalu sadar bahwa saya menjadi seperti sekarang ini karena ada Indonesia alangkah banyak orang yang menjadi berarti dari Indonesia andaikah dari Indonesia saya masih di kampung sana di Barba 30 km dari Burukuba Burukuba 50 km dari sini mungkin punya sawah punya tanah barangkan punya pekerja petani atau mungkin pada akhirnya juga dari petani sendiri di sana dan bukan hanya saya sendiri seperti saya katakan bisa kita sebut siapa saja HAMKA juga kalau tidak ada kemerdekaan HAMKA yang tidak punya sekolah formal dengan di kelas 2 sekolah itu menjadi luar biasa dan yang lainnya tidak ada maniskan tidak ada sejarah boko tidak ada kasutio tidak ada makhluk semuanya kita semua bangkit karena ada ketinggian bernama Indonesia hanya dengan ketinggian bernama Indonesia itulah kita bisa gampang meloncah gampang mencelak ke bangsa negara tanpa itu kita kecil jadi merayakan Indonesia saya akan beritahukan lagi mengapa merayakan dalam keadaan lebih jauh lagi ada empat tujuan mengapa saya menulis kisah sejarah ini yang tadi saya sudah katakan merayakan Indonesia yang kedua adalah mensyukuri seluruh fase kehidupan yang telah dianugerahkan Allah yang menurut saya dianugerahkan secara begitu indah oleh kalau saya tidak menulis kanda itu bilang ada tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu jadi ini dalam lengkapan syukur saya pada apa yang telah diberikan dengan sangat indah dan sebetulnya dalam prospeksi juga dengan sangat benar bahwa sesuatu diberikan tepat pada waktu dengan porsi yang tepat dengan durasi yang tepat itu hanya semua hanya Allah yang bisa berbuat itu saya sangat yang berikutnya adalah memberikan kontribusi kepada saftra nasional kita dalam wacara dan sosok Indonesia Timur dan saya di Indonesia Timur sangat sedikit terwakili di dalam saftra sampai saat ini ya kita punya kita pengen kita punya waktu biala sekarang ada pangg syarif tapi sedikit sekali dibanding apalagi dengan Sumatera Barat yang luar biasa infosi itu Jawa sekarang ya sejak atau berkumpul Jawa yang di Indonesia sangat benar tapi Indonesia Timur sedikit sekarang kita hampir susah sekali menyebut secara kontomat di luar kepala sastrawan dari dari Indonesia dulu jadi orang-orang yang saya tidak langsung menyebut di saya sebagai sastrawan dan saya bekerja sastra tapi apa namanya yang orang-orang yang berdiri dalam sastra itu yang bisa disebut di luar kepala langsung oleh pembagian nasional itu sedikit kali-kali di Indonesia Timur jadi memberikan sosok Indonesia itu dari dunia Timur dari sebuah dosa kecil Barba penuh kumbang Makassar Makassi tidak singkat Bontoala Kampung Wajoh ya itu berlapalik semua memajang itu benar-benar demikian karena kalau anggap pemenikuti misalnya film-film Amerika yang serhana tapi sangat peningkut misalnya siapa yang pernah nonton Stand By Me itu 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 salam barangkali hari tahun stand by me kita kampung tentang anak-anak itu itu hidup sekali dari Amerika bagian tertentu yang luasok sesuatu yang bersosok hanya sesuatu yang bersosok bisa didetak kalau tidak ada sosok tidak bisa didetak hanya sesuatu yang bersosok yang kita bisa cintai kalau tidak ada sosok tidak bisa kita cinta jadi jasa besar dengan novel itu adalah sebenarnya karena memberikan sosok-sosok pada keinginan begitu juga puisi tapi dalam itu menolong novel karena novel sangat sangat detail menggambarkan suatu situasi-situasi dia posisi-posisi di luas bagian jadi dengan memberikan sosok makamun semua Indonesia yang paling setia yang paling bagus memberikan sosok itu adalah novel itu saja sekali lagi musik sudah jelas disini itu itu jadi itu memberikan sosok pada Indonesia dengan kalahannya sosok yang bisa kita dekat di kemudian yang terakhir adalah mengapa saya tulis ini karena saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua yang jauh lebih muda daripada saya pada suatu waktu atau ada masa-masa dimana Indonesia tidak seperti sekarang ini dimana tidak tawuran dalam 5 tahun tidak pernah ada tawuran tidak pernah lemparan-lemparan kampus tapi tidak ada 10 tahun sekali baru ada kasus ini pun jarang ada satu masa dimana itu tidak ada dan sangat damai dan sangat bagus sangat jenteran dalam dunia kanak saya misalnya saya gambarkan pada saudara-saudara tentang Indonesia di barat babbulukumba orang main yang mayangan itu layangan hias masih ada tidak salah layangan hias itu itu tiga dimensi jadi berongga itu kalau Garuda Garuda betul kalau kapal kerbang kapal kerbang betul berongga kalau Garuda itu ekornya panjang barangkali 5 meter berat itu dan pertandingnya itu tenang-tenangan dan tegak-tegakkan benang lurus ke atas tinggal sekali pasca panen jadi bayangkan tahun 50-an awal itu habis perang habis revolusi cepat sekali Indonesia itu terikap cepat sekali Indonesia itu menemukan kembali siramannya kembali dan hidup dalam damai dan keraman kemakmuran dan alam yang sangat tinggal itu saya catat betul kemudian dalam dunia sastra di depan sini di depan sini sepanjang dalam lusaha ini pada tiap-tiap peringatan hari l'anwar april pokoknya bulan april itu oleh Pak Asyususen saya ingat betul kepala RNI dulu kepala RNI dulu itu memakan pembesar-pembesar suara bahwa ini ada 5 atau 6 pembesar suara sepanjang pantai lusaha ini dan itu merekam pembacaan deklamasi puisi-puisi hari l'anwar itu kira-kira tidak malam berturutur sampai malam final puisi pembacaan pembacaan handal pembacaan pembacaan handal di makasar pada waktu itu itu tampilan bagus sekali satu kali saya bersepeda saya belum lihat saya bersepeda sepanjang hal itu dan mendengar rawang bekasi dibacakan mereka membayangkan ada kursi seperti itu dibacakan di Indonesia tibu ya ada Indonesia pada momen-momen yang tepat di situ rawang bekasi cemara cemara mendera cemara 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 sampai jauh cerita buat bintah elang itu sangat bagus itu dalam momen-momen saya tindaskan di dalam Indonesia di dalam Makassar dan seperti Indonesia kemudian berikutnya jika diseritakan jika diseritakan jika diseritakan sudah saya sudah sudah ada tiga alur alur cerita di sini dalam satu nafas pertama adalah ada pusat cinta 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 saya jangan berjepat ketau ini pikirannya betul-betul sudah agak ini cinta yang murni saja cinta pada desa cinta pada rumah cinta pada jengkrik cabung elang tentu saya cinta pada perempuan itu pasti terutama mencinta istri saya mencintu anak-anak saya yang kedua adalah kisah tentang sosok-sosok bangsa Indonesia dari 1950-an sampai 90-an sebagaimana disaksikan oleh si Mokhtar kecil ini hingga dewasa dan melintasi 22 itu yang terakhir yang ketiga adalah kisah tentang perjalanan usara apa menyusuri penyusuran cakrawala itu 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 semua dalam satu dalam satu nafas ketiga kisah ini berjalan dalam satu nafas dalam satu narasi saya selesai sekalian bulung-bulung cakrawala tidak pernah saya tulis dengan liatang autobiografi tidak pernah memang tidak pernah tidak ada potret-potret di situ tidak ada tidak ada indikasi di kenapa sering menyiapkan ini tidak menulis sepenuh-penuhnya dengan nafas dan intensi sastra apakah itu jadi menurut demikian oleh pembelajar ya tidak akan pisulah intensa ya intensa itu dan sastra di sini sastra di sini saya maknai secara sangat konvensional bisa juga dikatakan dalam bahasa yang tidak harus dikeren-keren secara klasikal dalam pengertian bertutur secara indah dan benar orang orang kan bertutur kira bertutur itu kan hanya menyenangkan orang menyenangkan orang syukur-syukur orang itu saja sebetulnya bertutur secara indah dan benar tentang apa yang saya pandangi jadi saya tidak menceritakan autobiografi saya saya menceritakan sesuatu yang sejumlah hanya cindah di dalam diri saya di dalam pengalaman saya jadi ada keindahan dan ketentaran di dalam cerita biasa cerita kesaharian ada di sini ada keindahan dan kebenaran di dalam komedi saya pernah pinjam kembali sudah 10 tahun baru pulang ada keindahan dan kebenaran di dalam kregeni jadi ada semua nah perjalanan saya membaca beberapa petikan tidur judul atan berreib itu berressionan tersunami ini tidak tadi ada disunanti biasa ini Jadi saya baca pembahasan dari bahasa ini, dari sebuah perubahan panggung. I know more your mother, that the cloud that distills a mirror to reflect its own slower facements at the rim's hand. See if you've lost a morning song. Menurut ayah, aku lahir di desa pada Jumat malam, tepat setelah proklamasi kemerdekaan. Desaku bernama Bareba. Tanahnya subur, dialih sungai, di kubukan bulung, dihampari salam. Letaknya sekitar 3 km di sebelah barat Burukumba. Kota pantai di ujung paling selatan, Sulawesi Selatan. Tempat perawah-perawah dirisi kuat. Di barat balas, aku pertama kali belajar mereguk air. Membiruk udara. Dan rumur balas. Di gampung-gampung itu, ketiga unsur alam tersebut masih berada pada puncak kemurniannya. Sejak usia 4 hingga 7 tahun, itulah tempatku merayakan mandi di wapan curang atap di musim hujan. Jadi itu, rumur bugis itu atap hijau. Dan hati-hati itu adalah tempat curang hujan. Yang tempat pusat yang berada. Itu curangnya keras sekali, kencang sekali. Di bawahnya itu, kita pasang kepala di sini. Sampai sakit. Di kampungku kala itu, ketiga unsur alam tersebut masih berada pada puncak kemurniannya. Sejak usia 4 hingga. Di situ pulang aku tiap kali menaksir panorama pagi dan senjari langit. Merekam komposisi flora dan paula dengan ragam aroma dan suara yang semuanya masih apal. Ketiga pohonan mangga, jambu, pisang, sukun, delima, rumpun bambu, dan tiga pohon kelapa di dekat rumah kami masih banyak ketenggeri, rupa-rupa jenis burung dan serangga. Diramaikan dengan harika siung serta cerici mereka. Terutama di pagi hari dan siang hari. Di sepanjang usiaku tujuh tahun pertama, tumbuhlah percintaanku dengan biang lalak. Dengan deru kristal sungai. Dengan pening bunyi tekukur. Dengan disik desa bambu. Dan dengan briuh angin parah. Di rumah panggung yang senasa tertutup inilah aku pertama kali memegang lini hitam dari pohon tenau untuk belajar mengeja alif bata sebelum membaca Al-Quran Yusama. Di sini pula lah aku pertama kali merabah serat-serat buku dengan jari-jari kecilku serta menelusuri huruf-hurufnya yang perawang. Hingga kiri, aku belum pernah lupa kalimat-kalimat pertama dari buku pelajaran dasar bahasa Indonesia. Semua itu terekam dalam berlaku barangkali sejak usia lima tahun. Ini si dini. Si dini sakit. Ini si minah. Si minah sakit selesma. Kalimat-kalimat itu terekam kiri bersama sejumlah ayat pendek dalam Quran dari rangkaian surah matiah. Nyaris di bawah sadar juga tertanam cerita-cerita kelama-tah. Terima kasih telah menonton!